Franky Misa bertekad bela timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U22-2023. Pemain Persija Jakarta tak mau sekadar meramaikan pemusatan latihan TC saja, tapi harus bisa ambil bagian penting dalam tim. Pesepak bola berusia 18 tahun ini dipanggil Sintai Yong untuk ikut serta dalam TC timnas Indonesia U19 di Jakarta. Ini menjadi momentum emas bagi Franky Misa untuk mendapat kesempatan tampil di kualifikasi Piala Asia U22-2023. Saya tak mau sekadar dipanggil. Saya ingin menunjukkan saya pantas berada di timnas dengan memberikan kemampuan terbaik, ujar Franky di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari antara. Franky menjadi salah satu dari 36 pemain yang dipanggil untuk TC persiapan Piala Asia U22-2023 pada 25 Agustus 6 September tahun 2022. Selain dirinya, ada sembilan nama lain dari Persija yang turut mengisi tempat di TC tersebut. Franky sendiri berstatus debutan di timnas U19 tersebut. Meski begitu, pemain asal Nusa Tenggara Timur tersebut tak gentar. Dia cukup optimistis dengan peluangnya untuk masuk ke skuad inti kualifikasi Piala Asia U20 lantaran sudah mengetahui gaya kepelatihan juru taktik timnas U19 Indonesia Sintai Yong. Franky mencari informasi itu dari beberapa rekan seklubnya yang sudah pernah berlatih bersama Sintai Yong di timnas U19 seperti Alfri Antoniko. Saya sudah bertanya ke teman-teman. Sintai banyak latihan fisik terutama di, gym, pusat kebugaran red untuk penguatan-penguatan. Tutur pria yang memperkuat Nusa Tenggara Timur di Pone XX Papua itu, satu hal lain yang diketahuinya dari pemain Persija Jakarta yang berpengalaman dengan Sintai adalah pelatih asal Korea Selatan itu memiliki metode latihan mirip dengan Thomas Doll sang pembesut Persija apalagi. Baik Sin dan Thomas Doll memiliki formasi favorit yang sama yakni bermain dengan tiga back. Di klub dan timnas tidak terlalu jauh berbeda latihannya. Formasi juga begitu, jadi sudah punya bekal untuk mengikuti TC timnas U19, kata Franky. Ada pun 10 pemain Persija di TC timnas U19 terkini yaitu Agi Firman Shah, Ahmad Maulana Sharif, Diyashayid Al-Hawari, Raihan Utina dan Tokur Raza Fahresi dari Akademi Persija, lalu sisanya Yairu Al-Frianto Niko Saputro, Cahya Supriadi, Franky De Aner Misa, Ginanjar Wahyu dan Muhammad Ferrari dari tim utama. Namun, Persija Jakarta mengajukan permohonan agar lima nama dari tim utama, termasuk Franky, diizinkan untuk menyusul bergabung dengan timnas U19 dan itu sudah disepakati oleh PSSI serta Sintai Yong. Dengan demikian, lima pemain dari tim Akademi dipersilakan merapat ke TC sesuai jadwal, sementara lima sisanya yang berasal dari tim utama Persija akan dilepas pada tanggal 12 September 2022 atau setelah Laga Persija kontra Barito Putra pada minggu, 11.9. Di kualifikasi Piala Asia U22 2023, Indonesia berada di grup F bersama Timor Leste, Hong Kong dan Vietnam. Terima kasih telah menonton!